Antisipasi harga daging sapi segar mahal di pasaran, kantor pulog Jepang Kuala Tunggal memiliki daging sapi peku sebanyak 2 ton. Daging peku ini pun diminati masyarakat, bahkan masyarakat tampak silih berganti, mendatangi kantor pulog untuk membeli daging peku murah tersebut. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat agar tetap dapat mengkonsumsi daging sebagai menu lebaran mendatang. Kali ini pulog kantor Jepang Kuala Tunggal menyediakan daging peku jenis sapi sebanyak 2 ton, dengan harga jual Rp95.000 per kilonya. Asisten manajer SJP perumpulog Jepang Kuala Tunggal, M. Yusuf, mengatakan, pihaknya dalam beberapa hari ini telah menggelar operasi pasar murah khusus daging peku jenis sapi. Namun pada hamin 3 jelang lebaran ini, antusias masyarakat Kuala Tunggal cukup tinggi untuk membeli daging peku. Hal ini terbukti dari silih bergantinya masyarakat mendatangi kantor pulog untuk membeli daging peku. Karena daging peku yang dijual cukup murah dibandingkan harus membeli daging sapi segar dengan harga Rp160.000 per kilonya. Kita menyediakan daging sebanyak 2 ton untuk keperluan menjelang hari raya di Kuala Tunggal. Sudah berapa hari yang lalu kita sudah mulai membeli daging peku. Sementara itu salah satu pembeli daging peku Risnawati mengatakan, selain harga terjangkau, untuk kualitas daging yang dijual juga dinilai aman, serta memiliki cita rasa yang lezat ketika diolah menjadi menu makanan. Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!